Engagement di Instagram itu sebetulnya jadi pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan tentang kita tahu penting interaksi di Instagram kayak gimana, tapi yang jadi pertanyaan adalah sebetulnya gimana sih cara kita menghitung engagement rate yang benar di Instagram dan itulah kita bahas dalam video kali ini. Selamat datang di tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial dan so dengan topik kita hari ini, kita akan bicara tentang gimana sebetulnya cara menghitung engagement rate Instagram yang benar sebetulnya dan kalau kita bicara tentang engagement rate Instagram yang benar, ya kenapa engagement rate itu penting? karena memang salah satu faktor di Instagram saat dia pengen bisa mengoptimalkan di sebuah postingan ya Instagram harus punya tolak ukur kan dan tolak ukur yang dipakai adalah ya interaksi tadi atau kita kenal sebagai engagement rate. Nah, agar saya bisa jelasin ke Anda juga secara visual dan lebih mudah gitu ya, Anda bisa nangkep saya akan share kepada Anda gitu ya gambaran visual yang biasa Anda bayangin gitu ya dimana sebetulnya kalau kita perhatikan, sebetulnya ada dua jenis ini ya, ada dua jenis engagement yang sebaiknya kita jadikan indikator agar apakah sebuah Instagram itu berkembang apa enggak gitu ya, pertama adalah dari account, kemudian yang kedua adalah dari post jadi dua perbedaan ini apa? ya saat kita pengen mengembangkan akun Instagram, kita akan perlu peka banget gitu ya dengan kedua aspek ini, satu tentunya dari postingan, kedua dari account kenapa masing-masing ini penting? karena post ini bicara tentang kinerjanya, day by day biasanya jadi sifatnya lebih ke daily activity, seperti apa sih agar akun kita itu bisa bertumbuh setiap hari gitu ya dan untuk melihat performa strategi bulanan, biasanya Anda akan pakai yang namanya account nantinya nah, kita akan bahas satu-satu dulu terkait dengan engagement rate account gitu ya dimana engagement rate account di Instagram itu kita bisa lihat gitu ya dari fitur insight overview, jadi Anda bisa ke profil Instagram Anda gitu ya kemudian Anda bisa masuk ke halaman yang namanya insights dan di halaman insights kita bisa lihat ada dua poin yang penting gitu ya jadi ada dua poin yang penting ini, dimana yang pertama adalah account reach itu adalah jumlah jangkauan yang berapa banyak gitu ya dan kemudian adalah account engage nah, cara menghitung engagement rate account jadi untuk menghitung engagement rate account, pastikan juga Anda ngeceknya berdasarkan waktu timeline tertentu ya, biasanya sih saran saya sih 30 hari gitu ya kalau misalnya mau lebih juga oke ya nah, cara hitungnya itu simple teman-teman itu cukup Anda perlu bagi account engagement dengan account reach-nya jadi simple-nya adalah kalau misalnya kita hitung gitu ya engage-nya berarti 16,5k dibagi 8,12k gitu ya nanti dikali 100 jadi rumusnya sekali lagi adalah engage dibagi dengan reach gitu ya kali 100 teman-teman jadi perhitungan rumusnya seperti ini dan kalau kita hitung gitu ya saya akan pakai kalkulator jadi ini versi yang saya sudah hitung ya jadi 16,500 kita bagi dengan 812,000 gitu ya kemudian kita bersama dengan kali 100 maka ketemu 2,03% maka di sini ketemunya adalah 2,03% nah, gimana cara kita ngukur? apakah kita bertumbuh lebih baik apa enggak gitu ya jawabannya adalah kita harus cut off gitu ya cut off-nya kapan? oh, misalnya per tanggal 1 setiap awal bulan misalnya nah, itu Anda catat gitu ya oh, ternyata bulan kemarin 2% bulan ini berapa persen gitu ya jadi caranya seperti itu teman-teman jadi membandingkan month, bulan, per bulan ya jadi ini yang teman-teman cek apakah strategi globalnya itu bertumbuh apa enggak kemudian kita bergeser ke engagement rate per post gitu ya dimana ini melihat performa dari posting-postingan yang Anda posting gitu ya dimana sama juga ya karena ini kita ngeceknya di bagian post inside jadi masing-masing postingan maka kita perhatikan juga sama ya yang kita perhatikan adalah di sini teman-teman jadi ini suatu yang menurut saya sangat membantu sekali karena kita bisa langsung ngecek di bagian sini ya teman-teman account reach dan account interaction namanya sorry, content interaction dan apa yang kita ukur gitu ya jawabannya sama ya jadi content interaction dibagi dengan reach kali 100 teman-teman cuma gitu doang rumusnya jadi ketemunya adalah misalnya 5808 kita bagi 76216 kali 100 gitu ya sama dengan berapa jadi coba kita hitung ya 5808 dibagi 76216 gitu ya sama dengan kali 100 ketemunya 7,26 teman-teman 7,26 berarti di sini ketemui lah 7,26 persen nah inilah engagement rate postingan ini sendiri gitu ya jadi kalau sekali lagi kita perhatikan gitu ya dalam prosesnya yang namanya menghitung engagement rate itu itu krusial banget kenapa karena kita pengen lihat seperti apa sih performa dari masing-masing postingan performa account kita apakah semakin hari semakin semakin bulan semakin menurun semakin bulan semakin bagus gitu ya ya itu cara ngitungnya seperti tadi sebetulnya dan paling yang mungkin Anda perlu siapkan adalah ya kayak table excel aja ya tentang ini berapa sih ini berapa sih ini postingan ini berapa persen ini berapa persen bulan ini berapa persen bulan depan berapa persen dan ya akhirnya Anda bisa memahami gitu ya secara lebih komprehensif tentang ya engagement rate akun kita seperti apa performa postingan kita seperti apa dan ya banyak aspek lainnya tapi minimal dua tadi yang menurut saya yang paling vital buat kita ukur setiap bulan atau setiap postingan agar kita bisa dapatkan hasil yang paling optimal dari yang namanya pemanfaatan engagement rate pada akun kita ataupun postingan kita nah kurang lebih itu ya yang bisa saya sharingkan pada video kali ini pastikan juga kalau memang kamu punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita juga dan video-video terupdate seputar tentang pemasaran media sosial lainnya dan sampai jumpa di video-video berikutnya